Hai assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel kita Senoto kali ini kita kedatangan customer Nissan Grand Livina yang berbetulnya bekas overhead ya teman-temannya ini ya Nah ini lagi kita bongkar setengah mau kita turunin ini headnya Nah kita bongkar kita turunin setengah jadi nanti headnya kita turunin kita slip kita slip rata kita bubut rata nanti kita ganti packing headnya habis itu kita nanti kita skir-clap ini udah dipongkar semua ya rantai udah noken askem sudah kita bongkar semua nih kita bongkar semua nih abeikan saja ya teman-teman yang ini yang rokok ya ini daging rokok abeikan saja ini ini mereka tensional hati copot juga lepas ini ini mudang gunin nanti nah ini 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 mobil ini bekasnya udah dibongkar sama bengkel nih teman-teman nih cuman nggak berhasil nih suaranya nggak bisa langsam kayaknya nih habis di slip tapi packingnya nih kayaknya tapi masih dipasang packing biasa jadi timming timernya nih kayaknya meleset nih nah udah ditangkat ya teman-temannya nah itu dia tuh teman-teman tuh airnya masuk ya ini masalahnya habis di slip tapi packingnya masih dikasih packing yang originalnya ini harus diganti packing yang asbest nih yang ring-red karena nggak rapet setelah di slip dan lebih tipis harus pakai pakai yang tebal dikit karena dia nanti top timernya bakal meneset nih begini nih nggak bisa stasionernya langsung nggak dapet yang berbetul terus nih jadi ini mobilnya nanti kita tes ya ini ya klapnya bocor nah ini teman-teman nih headnya ya nanti kita periksa kita cek dulu kita tes klapnya bocor atau nggak nih nanti kita buka dulu nih rumah termostatnya nih kita bongkat dulu nanti rumah termostatnya kita bongkat dulu nih ya kita coba dulu nah ini HPA nya nih kita cobotin dulu ya HPA nya jangan sampai ketuker ini nanti setelang klapnya kalau di ketuker-ketuker nih setelang klapnya nanti berubah kita gunakan magnet buat ngabutnya HPA nya akhirnya kita gunakan ada selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman nih kalau lihat nih nanti ini kayaknya sih oh ini udah bekas di slipnya teman-teman nih cuma sayang yang pakingnya paking biasa dipakai ini ini kelihatan bocor nih kelihatan bocor di tengah kita cek bocor cek cek bocor dulu ya klapnya kita bisa gunakan air atau bensin boleh minyak tanah boleh nah kita masukin di kita tes klap egg house nya dulu nih nah kita oh bocor ternyata nih teman-teman ini bocor ternyata bocor ini juga bocor bisa penuh-penuh yang penting kan kepala klap serendem sedikit aja bocor teman-teman ini aman nah ini nah ini bisa kita gunakan air, bensin, atau minyak tanah tapi kita sayang nih kalau menggunakan minyak tanah ini pakai air aja ya oh ini pada bocor nih klepnya ini harus gear klep dulu nih tuh airnya naik aja air sekarang kita balik cek ini klep intake nya gak cukup setengah aja nanti ini kepala klep kepala klep kepala klep kepala klep bocor juga ternyata teman-temannya bocor bocor juga nih ternyata nih itu rapet ya bocor dikit bocor juga benetes benetes ya bocor air klepnya ini ini yang bikin masalah itu keluar air tapi gak seberapa yang paling parah yang egg house nya oke teman-teman nanti kita lakukan skripe klep ya jumpa lagi di konten-konten berikutnya jangan lupa subscribe pertanyaan konsultasi di deskripsi ya ada nomor whatsappnya makasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih